nah disini desain saya buat desain saya sendiri ya bosku nah ini alas bawahnya itu saya menggunakan GSC karena menggunakan GSC ini lebih tahan ini kenapa saya buat jejak semua berjarak gini, nah ini jaraknya kurang lebih saya 2 jari ini ya ini 2 jari tapi 3 jari nya naik ke atas sedikit makannya semuanya saya buat dari luar, nanti saya pasang ini semua pipa ini pipa, pipa paralon yang 3 in atau 4 in musik oke bosku semuanya kembali lagi bersama saya di channel peternakan video kali ini saya akan mereview desain kandang untuk pembesaran nah ini saya akan bahas secara lengkap dengan ukurannya dan juga pesekatnya berapa untuk isi ayam berapa ekor nah jadi disini seperti di video pertama itu sudah lihat proses pembuatannya itu luar biasa ya menurut saya menurut saya karena ini ukurannya 9 apa 90 lagi 1,6 meter dari sini sampai sini 160 cm atau 1,6 meter dari sana sampai sana habis bahan sekitar 4 meter seukuran kayu mungkin kalau kayu sekarang ini gak sampai 4 meter pas karena kalau mau dibuat 4 meter pas itu rugi kita nya karena mau nyambung bahan ya kita gak tahan gak kokoh kalau nyambung bahan jadi sebatas panjang kayu rangnya saja jadi mungkin sekitar 38 sampai 39 an lah nah disini kenapa saya buat 1,6 mungkin temen temen bilang kelebaran tapi ini tenang saya sekat saya sekat 2 jadi persekatnya ini lebar total 80 cm nah di 80 cm ini sudah lebih dari cukup ukuran lebarnya kalau lebih dari 80 cm atau 1 meter itu sudah kesulitan kita untuk menjangkaunya nah jadi disini 1,6 disini 4 meter tapi mungkin gak cukup sampai 4 meter karena bahan sekarang kan kayunya banyak kayu banci bisa dibilang karena ukuran kayunya gak pas ke 4 meter nah disini desain saya buat desain saya sendiri ya bosku nah ini alas bawahnya itu saya menggunakan GSC karena menggunakan GSC ini lebih tahan dari air lebih tahan dan juga memudahkan kita untuk membesikan kotoran ayam nah jadi ini ya nah ini kena tampiasan hujan malam tadi hujan deras sekali bosku nah jadi ini disini karena belum saya isi jadi banyak burung yang bawa untuk buat sarang disini ya tapi nanti saya akan kalau udah dayam itu burungnya juga bakalan pergi dan juga kita akan lakukan semprot terus secara rutin nah ini ukuran persekat ukuran persekatnya dari sini sampai kesini itu 2 meter nih dari sini sampai kesini itu 2 meter tapi ya kalau kemarin itu gak salah 3 sembilanan jadi dibagi 2 itu ya bosku nah kemudian untuk isi isinya bisa muat 400 dengan ukuran seperti ini 400 ekor ayam untuk pembesaran sampai 2 bulan up masih masuk itu dengan menggunakan desain kandang seperti ini tinggi total tinggi total sama seperti kandang DOC saya sebelumnya itu dari sini sampai kesini itu 1,8 meter karena saya gak mau buat terlalu tinggi sulit untuk kita jangkau kemudian jarak tempat lantai atas ke bawah ini 30 cm ya tujuannya biar kita mudah membesikan dan juga sirkulasi kotorannya juga bagus jadi kita mudah pembesihan dan juga insyaallah gak bau karena kalau terlalu rendah amonia naik ke atas itu bahaya ya bosku pokoknya kita harus rajin membesikan kalau desain kandang seperti ini nah kemudian ini tinggi kaki tinggi kaki itu sekitar 40 cm karena kemarin di awal buat 50 cm itu ketinggian jatuhnya jadi kita buat 40 cm itu sudah minimal jangan lebih rendah lagi dari 40 cm kalau untuk kandang pembesaran itu sudah minimal standarnya nah ini nah kalau model seng ini model sengnya itu seperti model seng atap rumah kita kita ini ini model seng seperti rumah kita sendiri nah jadi beginilah ya bosku semuanya desain kandangnya jadi buka pintunya pun juga sama seperti ini gak beda pembukaan pintunya ini tampil dari dalamnya jadi saya sekat biar tujuan gak terlalu plong karena kalau maaf dia omong kalau ayam bertumpukan itu kalau terlalu luas itu bisa ada yang mati cedera itu bosku takutnya kan bertumpukan misal kaget atau dia terkejut atau gimana ya kan itu kan biasanya ayam langsung berlari bertumpukan nah jadi ini kenapa saya buat jejak semua berjara gini nah ini jaraknya kurang lebih saya dua jari ini ya ini dua jari tapi tiga jarinya naik ke atas sedikit nah jadi gini ini gini 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 pokoknya sama ukurannya kalau bosku mau ngetes ukuran jejak saya kenapa saya buat gini karena makannya semuanya saya buat dari luar nanti saya pasang ini semua pipa ini pipa pipa paralon yang 3 in atau 4 in dan juga minumnya saya buat dari luar saya gantung nanti galon minumnya nah jadi lebih efisien nah disitu enaknya kita lebih efisien dalam pemberian pakan juga gak sulit gak repot intinya bosku jadi kenapa saya buat gini ya itu pertama sirkulasinya bagus untuk sirkulasi kandang dan juga nanti malam pun ya kita tutup seperti biasa sampai ayam umur udah tahan lah sama cuaca dingin itu gak perlu lagi kita tutup tapi kalau untuk keamanan lebih baik ya bosku tutup tapi kalau untuk ngetes fisiknya lebih bagus lebih kuat lebih tahan ya emang tahan banting lah itu harus berani kita buat perlakuan ekstrim untuk ayamnya nah jadi seperti inilah desain kandang ukuran 1,6 meter sampai 4 meter tuh pokoknya itu sebatas abis kayu rangnya ya ukuran kayu 4 meter itu gak sampai 4 meter karena kayunya udah banci nah jadi ya beginilah bosku desain kandangnya tetap saya gunakan pakai model desain kayak DOC ada batasannya ini biar ayamnya luasa makan disini nih dan nanti kita buat minum tempat minum untuk dia bisa minum pokoknya insyaallah aman ya oke jadi segini dulu video dari saya bosku semuanya nah sebelum itu saya ini ini kemankan udah saya kasih tau di pembuatan kekurangan bahan kami menggunakan kayu jadinya bosku jadi bahannya kurang apa tuh GFC kurangnya dikit banget jadi ya dialasin dengan papan kayu yang setebal GFC ini jadi biar lebih tahan kayunya kita lapisin dengan ini alas carpet talang oke salam petanak Indonesia dan sekian terima kasih dadah selamat Terima kasih telah menonton!